PELATIH TIMNAS INDONESIA Mohamad Iryawan, Ketua Umum PSSI, Pak Iwan, selamat malam. Salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iwan, kita ketahui Indonesia masuk dalam grup A, ajang Piala FF 2022. Squad Garuda juga memulai perjalanannya saat melawan Kamboja nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senen Jakarta. Yang harus saya tanya dulu, dengan segala pemusatan latihan, dengan segala persiapan, bagaimana kepercayaan diri federasi dengan squad yang sekarang menuju gelaran AFF? Terima kasih. Ya, kita persiapan ini sudah jauh-jauh hari ya. Si ada kejadian penyuruan, tetap kita persiapkan, karena ini sudah jadi kalender untuk AFF. Kemarin kita sudah latihan cukup panjang di Bali, dan juga berada di sana, bagaimana peningkatan dari semua item kepada tim masjid kita. Kipun kita tahu beberapa pemain yang sudah lama tidak bermain di lapangan, karena memang kompetisi tidak jalan. Tapi, Alhamdulillah, dengan tempahan yang cukup keras, dengan jadwal ketat, mereka kelihatan kompetis harus meningkat. Memang pentahapannya tidak langsung pada teknik strategi, tapi memang peningkatan fisik yang harus digembeling oleh Sintriong, sehingga pagi kita tahu mereka melakukan latihan game, soalnya latihan fisik, hanya sisanya mungkin latihan teknik strategi. Dan saya langsung mengawasi di sana, bagaimana tim pelatihan bisa memantau orang-orang. Kita sudah siapkan, oleh sports training yang ada, ada komputer, mereka mau pemain dipasang alat, sehingga tahu kemampuan mereka, tahu persen mereka, oh ada yang kurang, ada yang capek, ada yang berurau maksimal. Kalau bisa dalam hal fisik, mereka sudah cukup meningkat tajam, berikutnya adalah latihan teknik strategi. Dan baru saja kembali saya dari BK, melihat ada internal game, yang dilakukan oleh latihan dan anak-anak tim mas. Kita doakan, kita maksimal, latihan maksimal, kita doakan yang terbaik, kita diberikan oleh tim mas. Baik. Nah, latihan maksimal sudah dilakukan, sampai ada tadi internal game juga. Tapi yang menarik, kemarin, ramai diperbincangkan, ada 23 pemain dipanggil tim Nas, sementara ada nama Bagat dan juga Sandy yang tidak bergabung. Alasan dari keputusan ini apa? Padahal banyak yang menilai, proses naturalisasi dari Sandy Wals. Kayaknya cepat banget gitu Pak Iwan, karena untuk diduga untuk mempersiapkan laga di AFF, tapi ternyata tidak masuk dalam tim. Apa alasannya? Jadi baru, tadi juga kita diskusikan kembali, setelah nama-nama keluar untuk mainnya. Waktu saya di Bali, itu saya di Bali menyampaikan bahwa, besar kemungkinan, dia bisa bergabung, karena memang pelatih tim Sandy, sudah bertemu dengan si Tiong waktu di AFF, dan sudah menyampaikan, bahkan tiket ke pulangan atau keberangkatan dari AFF, dia sudah saya pesankan ke Kuala Lumpur. Tapi ternyata kemarin si Tiong melaporkan, sebelum keluar nama-nama, bahwa sulit, pelatihnya tidak memberikan, dengan alasan, yang mungkin, sebetulnya, si Tiong di luar prediksi. Ya kita tahu memang, AFF ini bukan tima medley, itulah masalahnya mungkin. Tapi, komunikasi sudah dilakukan, khusus dengan Sandy Wals, antara si Tiong dengan pelatih, waktu mereka kedua, bertemu di Eropa. Jadi juga kita sesalkan, kedua, ya kenapa tidak diberikan, terhadap sebetulnya, sudah ada komitmen, antara dua perasaan tersebut. Itu sudah kira-kira, saya tahu mungkin, karena mungkin kita, kita sudah maksimal, untuk menaturisasi, tadi dengan Joli. Ini ternyataannya, karena sekali lagi, alasannya mungkin demikiannya. Oke, kalau melihat squad yang sekarang, dibandingkan dengan squad terdahulu, apa yang kemudian harus diavaluasi, Pak Iwan, agar menjadi pembelajaran, untuk tim bisa memenangkan pertandingan, melawan tim-tim besar. Karena kalau kita lihat, nama-nama yang ada nanti, akan kita lawan di kandang sendiri, ada Kamboja, ada Thailand, Thailand on paper, mungkin lebih baik dari kita. Apa kemudian evaluasinya? Saya sampaikan, ini persiapan yang harus saya bicara, cukup matang ya, dari tim kita, yang memang sudah disiapkan, sudah selatih, ke posisi, daripada pemain yang ada. Sebenarnya kita sangat kesalahkan, sangat sandi tidak bisa bermain, tapi saya tanya tadi, apakah sudah nopsi? Sudah, sudah nyiapkan nanti, pengganti sandi, ke posisi yang bersambutan. Memang kita harapkan, kemarin adalah, bisa bergabung, tiga pemain naturalisasi, antara juli, sandi dengan kemati nama. Dimana memang, ketiga pemain tersebut, dipersiapkan oleh pelatihan, adalah di, kembalikan pertahanan, defender ya, atau back, mungkin, tengah, kanan, kiri. Jadi tadi, kita matang kembali dengan si Tiong, yang bersabutan, sudah mempunyai alternatif, terhadap, dua pemain, L-Kan, yang tidak main. Kemudian, bagaimana menghadapi tim, kuat lainnya, kita maksimal ya, tidak maksimal, kita memberikan terbaik, apa yang diminta oleh pelati, dan oleh pemain saya, atau mobil semuanya. Termasuk sekarang, mereka berada di Jakarta, kemudian keperluan publik, sepatu, dan sebagainya. Saya berikan kamu, berikan yang terbaik, menginjah. Ini belum ditunggu, oleh, Jika Arna Raja, yang menginginkan kamu, nanti pernah beri terbaik, dan memberikan hasil yang, memuaskan. Kalau kita berbicara soal laga kandang, sempat ada keraguan, apakah pertandingan Indonesia, selama main di kandang sendiri, di Piala AFF, bisa dihadiri supporter, tapi akhirnya terjawab, AFF Cup di Indonesia, bisa digelar dengan penonton. Seperti apa komunikasi, atau mendekatan, yang dilakukan oleh federasi, sampai akhirnya diberikan izin, untuk menggelar, dengan penonton? Ya, kami dari malu ini, berterima kasih kepada, Opa Kapolri, dan bejaran, sudah memberikan izin, peramian, maupun, dengan penonton, Tentunya, lebih besar ya, Pak Presiden kita, yang itu atensi, Pak Mempora juga, dan kami memang, sub-inten komunikasi dari bawah, karena izin sekarang itu, terangkat dari, level paling bawah, dari POSET, KOREK, KOLDA, dan terakhir, rekomendasi keluar dari, Mambis Poli ya, lagi-lagi, kita bersyukur, bahwa laga EFF ini, jadi adik-adik oleh penonton, meskipun, tidak puluh, tujuh profesen, sering dengan arah, KOPOLI, pada tadi, waktu KGBK, dan memang, ini harapan dari, pemain, waktu saya ke Bali, pemain yang sedang Pak Ketum, tolong, bagaimana, usahakan ada, ada penonton, sporter, ada sporter, pemain ke-12, itu harapan pemain, dalam bulan, mungkin, mereka disabungkan, oleh pemerintah, Pak Presiden, Pak Mempora, khususnya Pak Kapoli, yang meluatkan izin, dengan penonton, yang dibatasi, 70 persen, terima kasih, sekali kepada Pak Kapoli. Baik, sebenarnya, kalau bicara, soal Piala EFF, kita butuh durasi, yang panjang, untuk lebih menitai lagi, tapi karena waktu terbatas, saya harus tanya, terakhir, Pak Iwan, target di Piala EFF, tahun ini, seperti apa, dan bagaimana, optimisme dari federasi, dan juga squad Garuda, terhadap target, yang diberikan oleh federasi? Ya, saya sampaikan, kita maktimal, anak sudah berlatih yang terbaik juga, di tempat yang terbaik juga, sekarang tempatnya juga, mereka terbaik juga, tadi laporan latihan, kita juga, dua kali, mereka ingin, apa, menyamakan situasi dengan lapangan, yang akan dipakai nanti, sebuah kan, Pak, yang jelas federasi, tentunya, semua yang terlibat, pemain, pelatih, mempunyai tujuan yang sama, bagaimana kita, bisa memberikan terbaik, kepada anak Indonesia, ya tentunya, ingin yang terbaik, dalam, sialat tersebutnya, itu saja, federasi memberikan maksimal, kepada mereka, dan anak-anak juga, sudah berlatih maksimal, serius, karena kami, mendapat laporan, yang itu dia dari, Pak Prati, Prati, kalau, katakan ini kurang, pemain ini kurang, kalau, sudah baik, sudah baik, dan dia, pada pemain yang belum maksimal, dia penjauh terus, saya berada di Bali, saya melihat kehalilan, termasuk tadi juga ya, mana yang terdapat, yang cukup, bagus, pakinya, kemudian, kerjasamanya, kesolidarnya, fisiknya, mental, dia sudah mental, tidak menyerah-menyerah, mental tidak takut, disiplinnya juga luar biasa, luar kan, seluruh rakyat Indonesia, agar mereka nanti berbetul, bisa membangatkan, dalam, dalam cara ASF ini. Harapan kita bersama, semoga, timnas Garuda, skuad Garuda, kali ini bisa memberikan, menorekan prestasi, untuk sedikit mengurangi, kesedihan, kedukaan kita, terhadap tragedi, kan juruan, juga memberikan optimisme ya, Pak Iwan, terhadap dunia luar, bahwa Indonesia, mampu, menggelar, khususnya, sepak bola ini, di Indonesia. Pak Muhammad Iryawan, terima kasih banyak, sudah bergabung bersama kami, di CNN Indonesia, Kenaktad, malam ini, salam sehat. Salam, selamat datang, selamat datang.